Al-Fatihah Allah berikan kepada kita sungguh tidak ada petunjuk yang datang melainkan dari Allah SWT Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Besar kita, Nabi Akung kita Yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di Omil Akhirnati The best man in the world, Nabi Muhammad SAW Berdirinya saya di kesempatan mulia ini akan membahas sedikit tentang Menjadi seorang tolabul ilmi yang sesungguhnya Untuk menjadi seorang tolabul ilmi yang sesungguhnya Kita perlu memahami tentang Satu, kewajiban seorang penutup ilmu Adalah Di antaranya adalah mengulang perajaran Waktu terbaik untuk mengulang perajaran adalah di awal malam atau di akhir malam Yang kedua, menyantuni dan berlembah-lembut kepada diri Misalnya, kita kelelahan, kita tidak boleh memaksakan diri kita Kita harus istirahat seperlunya Yang ketiga, asyabab Asyabab adalah waktu muda Masa-masa muda adalah masa yang sangat cepat perlahan-lahan Jadi gunakanlah masa muda dengan sebaiknya Jangan sampai kecewa di akhir Ada pula larangan-larangan kepada seorang tolabul ini Yang pertama, tidak boleh banyak makan Hindarilah Karena banyak makan itu menyebabkan melemahnya kecerdasan Melemahkan daya fikir juga Dan menyebabkan malas Yang kedua, banyak tidur Banyak tibur dapat menyebabkan malas juga Ya, menyebabkan gila juga Ada tiga golongan orang yang dibencikan oleh Allah Namun bukan karena dosa Melainkan Satu, al-akul Orang yang banyak makan Yang kedua, al-bahir Oleh yang bahir atau pelit Tiga, al-metakabir Oleh yang sembung Nah, ada pula tiga amalan yang Pahalanya luasnya tak terhingga Yang pertama, sabar Yang kedua, memberikan maaf Yang ketiga, puasa Cukup sekian dari saya Bila ada salah, mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tiba saatnya kita bersuka cita Menyambut bulan suci Ramadan Bikin Ramadanmu lebih bermanfaat Dengan menyima Sajian-sajian acara di channel Islamic Studio Record Menunggu buka Enaknya mendengarkan kultum sejenak Bersama ustad-ustad pilihan Dan santri-santriwati Dari pondok pesantren Tafidul Quran Ar-Rashid Dan sampai kemudian kita menghambat Kepada Ramadan Kalau datang bulan Ramadan Kita baru sergeb ibadahnya Baru sering bertaubat Selama Ramadan Insya Allah Live streaming sholat tarawih Bersama imam pilihan Di masjid Pondok pesantren Tafidul Quran Ar-Rashid Ayo kawan Saatnya mengambil lipatan-lipatan Pahala Dengan ikutan Menyimak bacaan Ayat suci Al-Quran Bersama Kori-kori Islamic Studio Record Maka Ingin Ramadanmu bermanfaat Simak channel Islamic Studio Record Altyazı M.K.